Wuuuuh! Maaaak! Wuuuuh! Bebek! 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 Masuk! Hilat-hilat londoi, biasanya saw sambel lagi. Detailnya sambel, tenang-tenang. Wah, tapi seger, Ma. Sadayana, eleh! Jangan heran gitu, Atul. Lihat, Ma, seseruan kayak gini. Ma lagi ketemuan sama besti, Ma, bule dari Inggris. Nah, Ma, enak gitu. Bestinya banyak yang bule. Bestinya, Ma, il jago nge-DJ alias main musik. Lihat aja aksinya. Keren pisan, kan? Ma, oge nggak mau kalah. Oh iya, Sadayana pasti penasaran, kan? Kok bisa Ma kenal sama bule yang satu ini? Gini dia ceritanya. Aduh, aku maha ya teh. Iya, Ma. So, iso, 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 iso. Nggak awal, iso, iso. Ya, aku maha, tunggung, Ma, So. Aku maha, iya tunggung, Ma. So, kemalah, bukan-bukan genet. Iso, 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 iso. Aduh, aku maha, ngejanjian. Kamu maha, ngejanjian. Kamu maha, ngejanjian. Bekili lah, ngejawe. Busan. Dewi, Ma, ma. Aku onok janjian karo konconnya nge-onok. Oh, iso, iso. Oh, iso, iso. Piyo, masih. Bisa. Dewi, Ma, ma. Oh, iso, iso. Oh, iso, iso. Aku maha, kebisah gitu. Kenung bareng doang. Cicing, ah. Aku sang senang ketigini. Penting banget. Ini lagi ayah bule sahasi. Coel-coel sabaratu, neng. Maun, dingin. Alamat lah. Keringin, keringin, keringin. Kehela, 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 kehela. Tak bisa gitu. Ayah, aku ngunduk-ngunduk. Kehela. Yowes, semuanya anggar rumah. Aku buka. Tak bisa, tak bisa. Mung, mung, mung. Eh. Eh. Tidak ada yang bantuan emak. Ah, 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 ah. Ah, dengal bebek kabut. Polis. Udah dibuka. Anak-anak. Polis. Bumahas ya, olisnya. Aduh. Neng. Bumahas ya. Aduh. Aduh. Bantuannya. Bantuannya. Aduh. Aku selalu ngapain, ma. Gitu. Masukin lagi ke anang. Masukin lagi ke anang. Bebeknya aja pergi atas kemauan sendiri. Nggak diusir kok. Bantuannya menjawab. Ah, itu masih sudah. Aduh. 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 Ayuh. Aduh. Aduh. Tah-tah, sekarang malah sibuk lelarian. Kumaatuh, hayo buruan bantuin emak tuh. Keburu pada kabur bebeknya. Bisi makin repot nangkepnya ini nanti. Ayo pulang dulu, pulang dulu, pulang. Bu, ha? Maafin, Neng. Kesel aku, Bu. Kesel, kesel, aku maaf cek makin naon tadi. Ulah, yang akan naon emak jadi kiyoyo untuk makalah labur. Lengkap, beratas kemauan diri kok. Saya bener, Neng, ke eka mama, eka saha, barus naon. Aku tuh nyari olemahnya Maena, itu lho. Hah? Maena? Ini emak, Maena? Emak ada apa nanya emak? Emak ada apa, mau cari Maena? Ini Maena, ini. Ayo disuruh ibu kesini. Disuruh ibu? Aku Andria. Oh iya, anaknya ibu Darmi ya. Oh, kemarin ibu Darmi tuh telfon emak, biasanya emak itu. Katanya anaknya mau kesini, kok anaknya bule ya? Berarti ibu Darmi gak bule, kameramin. Bapakku paling. Bapakku paling. Bapakku paling. Emang dia gak tau bapakku paling. Awisah Ma, aku tuh disini, itu disuruh belajar masak. Soalnya aku di kota, patah hati terus, mencuk Ma. Orang apa-apa? Ma! 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 Ma, ini pagur, pagur. Wuluh, pantes menimedok pisan si Andreate. Anaknya mbok Darmi, sadayana. Namun mboknya mah, tuh ayah darah-darah bulenya gitu, emaknya gak tau. Ya udah tuh nenggelis, gak usah liur. Abis ini, emak ajarin masaknya. Enaknya masak naon ya, sadayana. Belajar masak mentok, katanya. Oh, gampang. Banyak, emak mentok mah, tuh, entok mah. Lawo ngucol semua, gini kak. Ayakin nih, tenang woy, atulah. Eh, bener juga idenya si Nengteh. Mumpung ayah banyak entoknya. Yaudah atulah sekalian dipasakkan. Cicin, ah, hijik. Cicin, ah, cicin. Cicin, ah, 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 mewah hijik, emak. Tua, cukup, Neng. Ayo, Neng. Cuma main tong lagi. Dua. Iya, iya. Cucin, ah, iya, 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 iya. Iya, 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 iya. Masak, ayo. Ayo. Mak, itu belum dipotong. Tadayana. Nih, sekarang Mak mau rebus dulu bebeknya, Neng. Neng. Kupas bawangnya. Lah, ini ngupas bawang? Iya, kupas bawangnya. Ini letakkan nangis aku. Ah, ulah, ulah nangis atulah. Aduh, kunal nangis. Berpes milih. Aduh. Oke. Di Reynoldsnya. Tiasa ngulek kan tuh. Tiasa atulah. Iya. Kita istri idaman. Aduh. Mending kepas pesan ke segulisnya. Sunda pinter, Jawa pinter. Hmm, bule. Sebenarnya, Neng Andrea teh bikin emak ke bengong-bengong. Coba tuh. Bisa Sundaan, Jawa, dan katanya si Neng teh bisa ngomong 17 bahasa. Udah bisa banyak bahasa, si Neng juga teh masih mau belajar masak juga. Tenang, Neng. Mak ajarin sampai jago. Nah, emak ajarin masak bebek ala Betawi ya. Namanya Oblok Bebek. Wih, rasanya telah ada pisang. Nah, udah beres ngerebusnya. Lanjutnya teh, emak kudu ngelepasin bulu bebeknya hula. Masaknya juga kudu raus ya. Bahan-bahannya jangan salah, Neng. Ayah bawang bodas, bawang berum, cengek, cabai merah, jeng gula berum. Tau gak yang lebih manis daripada gula merah? Apa? Janjinya mantan gue. Aduh, Abi inget ke mantan. Abi inget ke mantan. Ole-oleh, si Neng teh udah gelis masih galawah ye. Udah atau mending lanjut ngabumbuin wela, Neng. Digerus ya sampe halus, kudu banyak cabenya, Neng. Soalnya kasnya Oblok Bebek teh, rasanya yang lada alias pedes membara gitu. Ih, udah gelis pinter ngulek juga. Lengkapisan ya. Terus, Neng, semangat. Neng, tong hilap ya. Itu bumbunya ditambahin gebrekan sereh, daun salam jelng tomat. Perbumbuan tos lengkap. Bebeknya juga udah siap. Lanjut kita masak ya, Neng. Neng. Neng, oseng-oseng dulu bumbunya. Kudu matang ya. Biar nggak cepet basi dan nggak bau languk gitu. Lepet ke, Neng. Ayo, Neng. Ayo, Neng. Ya, mokokan sok. Pertan. Wih, panas, wih. Tanya. Pakai tangan aja, bretin, dapap. Tanya bersih kok, Neng. Sambil ditambahin bebeknya ke wajan, sambil diaduk gini, Neng. Biar bumbunya nyerep gitu ya. Panas, panas. Nah, abis dikasih air teh, tong hilap, kudu dibumbuin. Biasa yasadayana, kaldu, uyah, penyedap, dan merica bubuk. Aduk-aduk, terus masak sampai mateng. Sedayana, mumpung ada DJ. Mau ngajak warga sini buat botram sambil joget-joget ya. Yuk, Neng. Puter musiknya. Ayo, kita DJ dulu. Sedayana, seru banget nih Sedayana. Kapan lagi bisa joget dulu sebelum botram? Ayo, ibu-ibu, jogetin. Sedayana, si Neng udah laparen. Kebetulan bebek obloknya emak udah mateng kameramen. Udah mateng yang tadi bebek. Entog, entog. Bebek. Eh, bebek, entog. Hayu ah, si Neng, mam. Hayu ah. Tapi parikilnya. Ya, ayu. Udah harus lah. Ulu-ulu, Sedayana. Ternyata masakan emak dan si Neng teh raus pisan. Si Neng ngulegnya teh jos. Bumbunya ngenah, gurih, dan lada. Mantap sudah entab lah ya pokoknya. Gimana, Neng? Ngenah ya masakan kita. Gila-gila telodoy. Biasanya saus sabel lagi gitu. Gila-gila sabel, tenang-tenang. Tapi seger, ma. Mana anak-anak-anak-renuh tadinya. Si Andrea atunya. Gata nyuntai kepedesan. Tapi kok ya doyan pisan sama oblok bebeknya. Ketagihan ya apa sih sama masakan emak. Tuh, sampai bebek dipiring emak diambilin oge. Ini mama cuma kebagian tulangnya aja atuh. Nenak dulu ya. Raos. Neng. Aduh nambih dahi kak Ditu. Neng li nyokotan emak. Ih, Neng mengenak emak. Ih. Maaf ya. Ah si Neng mal. Nah seger pisan kan Neng. Bebeknya juga raus ya. Dagingnya kenyal namun lembut. Cocoklah dinikmatin sambil sanguan ya. Sada ya anak. Raos pisan. Aduh Neng. Ayo Neng lanjut Neng. Awas. 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 Wuh. Aduh pak. Maaf matelatnya. Sada ya nak, mati lagi ada tugas buat bantuin panen lele yuk Di kampung lele Boyolali, Jawa Tengah Di dia teh, emang pusatnya para pembudidaya si ikan kumis Makanya gak usah heran ya, kalau dari ujung ke ujung tersebar tuh balong-balong badang Isinya juga gak main-main, per kolamnya teh bisa berisi sampai 13 ribu ekor lele Ayo pak! Oh, dapet ya Oh, enggak sudah banyak, ini kolamnya ikan, kolam lele, kolam ikan Ayo men Ulu lu kameramen, iya teh bukannya berebut, emang cara panennya teh begini? Kuru cepet-cepet, soalnya kolamnya kan udah dikuras Kalau kelamaan lelenya kasih anak tuh, kekurangan air Oh iya sudah enak, lele yang lagi mau panen iotnya jenis lele dumbo Lele yang hasil persilangan lele Afrika, jeng lele Taiwan Produktifitasnya juga tinggi, cuma butuh 2,5-3,5 bulan udah bisa dipanen Sudah ya nak, kalau ini tuh lele asli, rasanya enak, gurih, mantep Kalau lele boongan kameramen, nah depan 3,1,2,3 lele semua ini Cuma lelenya berkumis pendek, enggak berkumis panjang Ayo kameramen Awas, awas Nah, aw, udah patil Emang lele mau hijau dahi matil Nah, etak kameramen, jangan lebay atuh Acting banget deh Lele dumbo teh jarang matil Yang matau mah ya, pati lele dumbo enggak terlalu kuat dan enggak beracun Enggak bakal bikin demam Paling perih-perih saatik Beda sama lele liar dari sungai Yang itu teh kudu hati-hati bener ya Satu Angkat yuk Angkat, dua, tiga Ih, banyak kah Kayaknya udah cukup nih panen hari ini, sadena Yuk, lanjut bantuin di atas Aduh, Pak, lagi disortir ya Aduh, besar-besar ini Ini mau dibawa ke Jogja, Pak Bawa ke Jogja? Oh, iya Lelenya habis dipanen, kudu langsung dipindahin ke kolam sortir, sadena Soalnya, sebelum dijual, lele harus dipisahin dulu berdasarkan ukurannya Yang ukurannya kecil sampai sedang teh buat dijual ke pasar tradisional di sekitar sini Kayak Jogja, Klaten, dan Boyolali Sedangkan yang ukurannya rada badang teh Biasanya bakal dijual sebagai indukan Atau ke restoran yang butuh ikan lele pilet Sadena, abis ini mam mau dibagi lele loh buat mam masak Makasih ya, Pak, ya Pak, mari Oh, Pak, Pak, lelenya loncat, Pak Sadena, majeng neng nunung Sarang neng pela mau nyobain bikin olahan dawet sambal Kalau dawet biasanya punya cita rasa manis Dawet sambal teh punya rasa asin, gurih, dan lada Unik pisan ya Apalagi adonan dawetnya mau makasih campuran daging lele Nih, kalau penasaran makasih lihat cara buatnya Majeng neng-neng gelis ini teh bagi-bagi tugas dulu ya Neng pela tugasnya ngalusin kelapa gongseng Kalau neng nunung, ngerendos bumbu dawetnya Neng, atas tuh acanya tanumbu kena, ngulak kena Iya, ma, bentar lagi Nanti kalau amun atas, saya lihat di keretannya Pagi-pagi tugas bayi, amatnya rapi Lebih cepatnya, monsok Mak, ayo tau emangnya Teng ngerti tuh, neng Oke, siap Jika neng, ngerti lah, ngerti Ngerti lah, neng, ngerti, atuh ah Gih un, gih un, gih un Gih un, gitu kameran, neng Kalau matanya tugasnya ngurusin lelenya helanya Sekarang emang mau marinasi helaku jeruk nipis Selain bikin anjirannya hilang Ngerendem lele pake jeruk nipis teh Bisa bikin lendirnya luntur Tapi jangan lama-lama ya Cukup 5-10 menit aja Abis itu lele langsung dikukus ya Sambil nungguin emang, neng pela tetepnya ngalusin kelapa gongsonya Kelapa nanti buat campuran bumbu dawet sambelnya Sada enak, pilih kelapa teh yang kudu masih segeriat Kalau bumbunya mah, isinya bawang moras, bawang burung, jeng, cengek Nih, neng, udah mateng, neng Sudah semuanya belum? Oh, sudah Neng, emak ikut di sini, neng, sebelah sana, neng Geser Sebelum diadon, lelenya teh kudu dipisahkan helah dari durinya Terus dihalusin ya Oh iya, sada enak, kalau bumbu dan kelapanya udah siap Dicampurin ya, terus aduk-aduk jadi satu Lelenya emang juga udah selesai nih Siap diadon Campurin sama tepung beras, tepung tapioca, dan tepung mejena ya Aduk rata terus, tambahin cahy Biar alus tampilannya, kasih pewarna hijau, sada enak Nah, cakep ya Kalau udah nyempur begini, tinggal dimasak Siapin wajan, jangan sampai kepanasan ya Masak sampai adonannya menggumpal Waktu adonan masih panas, langsung siapin baskom berisi air es Siapin saringan atau citakan cendol Citak adonan dan biarkan langsung jatuh ke air es Biar adonan langsung kebentuk lonjong-lonjong Oh iya, neng, tong hilapa tuh gula beremnya diiris ya Buat dibikin jadi kuah daudnya Nah, etak, dilelehin helanya gula berem, nak Nih, sada enak Campuran daud sambalnya teh macem-macem Ayat toge, tahu, seledri, bawang goreng, sambal kalapana Dan banjurin pake kuah gula, nak, sada enak Elu, elu, mau udah kabitan nih, neng Hayu atu dicobian Sada ya, nak Ini dia, sambal daud lele-nya udah jadi Oh iyo, neng, ma'em, mari Sada enak, gak nyangka mati sambal daud ini beneran raos Dawudnya kenyal, gurih dan gamis Kok bisaan ya Ah, emang jagoan mama tuh Hehehe, sombong Terus bumbunya teh, leket pisan Ayah rasa pedas, asin dan pastinya gurih kelapa yang bikin mantap surantam Tambahan topping lainnya juga melengkapin enaknya daud sambal ini Sada yana Raos bisen Hari ini, emak lagi pengen yang seger-seger nih, sada yana Tuh, lihat Ada nih sama kameramen lagi manjat metik buahnya Ada yang tahu gak itu buah apa? Yang mau tinggal kesini aja datang Tapi di atas ngambilnya Kalau di kampung mama, buah ini sering disebut buah loa atau buah lo Buahnya bergelantungan di batang pohon dan dahan-dahannya Unik pisan ya Buah loa yang masih muda kulitnya berwarna hijau Sedangkan yang sudah matang warnanya merah Sekilas buah ini mirip jambu ya, Sada yana Nah, untuk bisa tumbuh, pohon loa butuh banyak air Makanya pohon ini banyak tumbuh di pinggir sungai dan rawak Mbak denger-dengar sih, pohon ini banyak ditemukan di pinggiran sungai Ciliwung dari Bogor sampai Jakarta Tuh, buahnya udah saya ambilin tadi untuk manjat Makasih Adani Sambil gemeter-gemeter manjatnya tadi Apa iya kamu bisa gemeter Ini buat idam-idamkan selama ini Makasih ya Akhirnya kak, sana juga makan buah ini Mak penasaran pisan udah lama gak makan buah ini Rasanya kayak apa ya Nah, cara makannya seperti ini Aduh, wangi, wangi banget Wah, wanginya Nah, kita harus buang dulu bijinya Bijinya yang kecil-kecil harus dibuang dulu Soalnya pahit kalau dimakan teh Buah dengan nama lain buah arah hutan ini Punya banyak manfaat losadayana Cenamah bisa mengatasi kolesterol, darah tinggi, anemia, dan penyakit jantung Tuh, makan Selain Bismillahirrahmanirrahim Asalnya pulen banget ya Pulen Manis Manis Sampai mirip jambu Iya, jambu Kalau di kampung emak, buah loa biasa untuk campuran rujak tumbuk Oh iya, buah ini juga jadi kesukaan satwa liar Dari monyet, burung, dan kelalar Kayaknya kalau dibikin jus ini enak Hmm, kayaknya ini enak banget Kalau bikin jus Yang mau buah ini, ambil tempat yang tadi sayangnya lah ya Dit mana, A? Jauh, te Lumayan jauh Kamu manjat, atuh Ih, belain-belain buat Kamu manjit manjat, makasih Hahaha, majadis seneng pisang, eih Haturnuhu nih ada nih, dan kameramen Hmm, kayaknya ada yang kurang ini, A Masa udah makan yang manis-manis Tapi gak ada camilan yang lain Eh, Serena Itu ada ini mau kemana sih? Nah, jambutnya ini Tuh Tapi ini enak Enak Tapi udah tua sih kayaknya Yang kecil, tuh Yang kecil, yang muda Asik Ada di tayo pintar Artisan Segala liat jamur Hayu ambil lagi, atuh Biar rumah masak nanti Sadayana Ini yang namanya jamur kayu Disebut jamur kayu Soalnya jamur ini tumbuh di batang pepohonan Tenang, tuh Sadayana Ini jamur aman kok dikonsumsi Jamur yang beracun Biasanya punya warna yang mencolok Dan bau yang menyengat Banyak Taraaa, ini dia Jamurnya Udah mateng Setelah dicuci bersih Tadi Masak Yang pertama Masak jamur crispy Tuh yang dipegang sama ada nih Yang kedua Masak tumis jamur Biasa aja Menu hari ini Meski sederhana Rasanya gak kalah enak Sama di restoran mahal Hahaha Kokona mah Apapun yang mak masak dijamin rawspit Yuh cicipin jamurnya Bismillah dulu dong Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jamur, jamur Masanya alat Ya, agak sedikit alat Kita makan cool Sadeana Jamur ini Tep punya banyak manfaat Untuk tubuh Bisa meningkatkan Kegebalan badan Baik untuk kesehatan usus Hingga mencegah Penyakit kanker Cobain yang kristinya Enak gak? Boleh dong? Cobain A Mau cobain Kedihuk banget Jadi mau pilih yang mana nih? Jamur crispy Atau tumis jamur? Kalau kata emas sih Dua-duanya enak Hahaha Sada ya nak Kalau makan ikan teh Kalian suka bagian apanya? Kalau mama Sudah pasti Lebih suka bagian kepala Pokona buat emak Bagian kepala Dari ikan teh Yang paling raus Kepala ikan Yang mau emak Olah teh Gak biasa Bukan kepala ikan Kakap Aduh Kepala manyung Juga bukan Hayo Ada yang tau gak nih? Hehehe Hari ini Emak mau masak Kepala ikan Kadukang Itu loh Ikan yang sering Diolah jadi Jambal roti Kalau dimasak Pindang saat Rasanya Mantep banget Untuk bumbunya Sangat sederhana Sekali Ada bawang merah Kemiri Cabai rawit Bawang putih Kunyit Jahe Bula merah Dan garam Bumbu tambahannya Daun salam Mengkuas Serai Dan daun kedongdong Hari ini emak mau bikin pindang saat Dari kepala ikan kadukang Karena ikan kadukang Baunya amis Untuk menghilangkan amisnya Emak pakai banyak kunyit Dan tambahan jahe Untuk bumbunya Nah Kalau bumbu sudah halus Langsung emak tumis sampai harum Diaduk-aduk Supaya gak gosong ya Jangan lupa Masukkan daun salam Lengkuas Dan batang serai Selanjutnya Masukkan garam Dan bumbu penyedap Untuk takarannya Ya sesuai selera aja Diaduk lagi Biar bumbunya meresap Sekarang tuang air secukupnya ya Ditunggu sampai mendidih Kurang lebih 20 menit Setelah mendidih Emak mau tambahin Daun kedondong nih Daun kedondong ini Untuk menambah cita rasa asem Pada masakan Rasa pindang saat Bakal semakin raos Daun kedondong juga punya Banyak manfaat Salah satunya Mengobati sakit lambung loh Kalau daun kedondongnya Sudah layu Ikan kadukangnya Bisa langsung dimasukkan Selain diolah Jadi masakan berkuah Di pengandaran Ikan kadukang biasanya Diolah jadi jambal roti Kalau suka makan Di warung Sunda Pasti deh Paket nasi liwut komplitnya Ditambahi sepotong jambal roti Hehehe Ikan ini banyak disukai Karena dagingnya Lebih putih dari ikan lainnya Dagingnya juga empuk Mudah hancur Ketika digigit Seperti roti Makanya disebut jambal roti Hehehe Kalau harga ikan segar Per kilogramnya 27 ribu Tapi kalau sudah jadi jambal roti Naik jadi 100 ribuan Kalau berkunjung ke pengandaran Jangan lupa atu Beli jambal roti Hehehe Nah Masakan emak Udah hampir matang Bisa deh Ditambahkan kecap manisnya Lalu didiamkan Sampai airnya Benar-benar meresap Kurang lebih Satu jam Ini dia Yang ditunggu-tunggu Akhirnya matang juga Pindang saat Kepala ikan kadukang Ala emak enak Kucurin kuahnya juga Baru banget ini Sada ya nak Sekarang udah mateng nih Lama banget Ya iya Ini lama Kalau masak Pindang saat Membutuhkan Satu atau dua jam Biar itu Bumbunya benar-benar Meresap Kedalam ikannya Kepala ikannya Kalau makan ikan Kadukang itu Harus panas-panas Biar lebih mantep Pindang saatnya panas Nasinya juga panas Mantap pisan Sada Yana Harap bersabar Ini cobaan Untuk Sada Yana Dijam makan siang Mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Panas tuh Masih ngebul Enak banget Makan Manis Asam Kedas Gak ada Mantep dong Yang kenyang Kepala ikan Tuh lihat Emak sama Adani Sampai gak bisa Berkata-kata lagi Saking nikmatnya Makan kepala ikan Kadukang Bahaya ini sih Enaknya bikin Lupa daratan Jangan lupa Cobain resep Pindang saat Ala emak Enah Di rumah ya Dijamin lagi Dan mengenyangkan Selamat mencoba ya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.